Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube yang berbahagia Berbahagia sekali, kali ini kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keceriaan Dan dalam keadaan iman dan islam di dada kita masing-masing Itu semua adalah kenikmatan yang patut kita syukuri bersama Maka mari kita syukuri semua kenikmatan itu Agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur Dan selalu akan ditambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat utamid Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak akan kita lupakan sholawat kepada baginda Rasulullah Yang kita cintai dan kita rindukan syafatun utmanya Baik ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan sesuatu Yang barangkali dibutuhkan oleh saudara-saudara kami Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube yang berbahagia Yang barangkali saat ini sedang dalam keadaan gundah gulana Karena tentunya masalah keadaan ekonomi yang kurang baik Dalam hal ini ingin kami sampaikan sesuatu Barangkali bisa menjadi solusi kehidupan kita Kesulitan kita yang berkaitan dengan masalah kesulitan ekonomi Adapun judulnya adalah Doa penyebab rezeki datang tak ada putusnya Bikin hutangmu cepat lunas Ternyata ada satu amalan sederhana Tetapi punya dampak yang sangat luar biasa Bagi seseorang yang mengamalkannya Seseorang yang awalnya hidup serba susah Rezeki serb hidup tak bahagia Karena terjerat hutang riba Namun setelah mengamalkan amalan sederhana ini Berangsur-angsur hidupnya semakin bertambah baik Hidup penuh berkah Rezeki mudah Dan hidup kaya raya Semua hutang dapat terlunasi dengan sendirinya Lalu amalan apakah yang sederhana Berdampak luar biasa itu Yang dimaksud dengan amalan sederhana Tetapi berdampak luar biasa itu adalah Yang pertama adalah bacaan tasbih Yang kedua bacaan hamdalah Yang ketiga bacaan takbir Dan yang keempat adalah Doa ampuh Dari Nabi Ibrahim AS Lalu seperti apakah bunyinya? Bacaan tasbih yang dimaksud adalah Subhanallahil azim Yang kedua Hamdalah Bagaimana bunyinya? Alhamdulillahirubbilanamin Lalu Bacaan takbir yang dimaksud adalah Yang seperti apa? Allahu Akbar Terus doa Ampuh dari Nabi Ibrahim AS Itu seperti apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Innahadhalarizkunamalahu minnafad Itulah bunyinya Yang artinya Sesungguhnya ini Ialah pemberian kami Allah Kepadamu Pemberian yang tidak Akan habis-habis Quran Surat Sud Ayat 54 Itulah Doa yang dimaksud Doa sederhana Tetapi Berdampak Luar biasa Bagi pengamalnya Lalu Bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya Tasbih Atau Subhanallah Itu dibaca 33 kali Kemudian Alhamdulillah Dibaca 33 kali Kemudian Takbir Dibaca 33 kali Dan Doa Ampuh dari Nabi Ibrahim AS Juga Dibaca 5 kali Lalu Kapan kita Mengamalkan itu? Saat Mengamalkannya Setiap Selesai Solat Hajat Itu yang terbaik Jika belum bisa Solat Hajat Secara rutin Maka rutinkanlah Membaca Doa itu Setelah Selesai Solat 5 Waktu Yaitu Duhur Asar Meghrib Ishak Dan Subuh Sebanyak 33 kali Sebanyak 5 4 Macam Doa Tersebut Demikian Yang mudah-mudahan Bacaan sederhana Tetapi jika kita Upayakan dengan Sungguh-sungguh Dengan ikhlas Dengan penuh Keyakinan 100% Insya Allah Ini akan menjadi Solusi Kita Di dalam Menghadapi Satu Kehidupan Yang sangat Sulit Tentang Keuangan Keuangan Kita Yang Menjadi Sulit Akibat Akibat Hutang-hutang Kita Mudah-mudahan Dengan demikian Allah akan memberikan Berkahnya Memberikan Rahmatnya Berwasilah Dengan Doa Tadi Allah Menurunkan Malaikat Untuk ikut Mendoakan Kepada kita Sehingga Doa kita Cepat terkabul Dan Rezeki Yang kita terima Tidak akan ada Putusnya Sehingga Hutang-hutang kita Menjadi lunas Karenanya Demikian Yang dapat kami Sampaikan Barangkali ada Kesalahan Kaki lapan Kami mohon Maaf Yang setulus-tulusnya Semoga Allah Mengampuninya Dan kita Bisa Hidup Dengan Bahagia Penuh Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Akhir Al-Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh